Halo guys bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini aku akan membahas soal dunia afliator dunia binary option ya guys ya yang baru-baru ini viral antara Indrakens dan Tony Salmanan oke guys bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk di subscribe ya guys ya dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya guys ya oke pembahasan yang pertama adalah kita ketinggalan di sini Indrakens ya guys ya di sini aku tidak ada unsur untuk menjalankan antara Indrakens dan Doni Salmanan di sini aku hanya membahas soal masalahnya ya guys ya oke kita ke postingannya ya guys ya di sini sudah Indrakens sudah apa sudah minta maaf ya kepada teman-teman yang merasa dibukikan karena konten-konten yang pernah di-upload di sini melalui tulisan ini saya ingin menginformasikan beberapa waktu yang lalu saya sudah menghadiri pertemuan dengan babetik dan saat gas waspada investasi ya guys ya setelah pertemuan tersebut saya memutuskan untuk menghentikan dan menghapus untuk semua konten yang berkaitan dengan binari option guys nah Hai di poin di sini ya guys ya kita bisa lihat di konten YouTube Indrakens disini sudah tidak ada konten binari option ya guys ya bisa kalian lihat sendiri di channelnya dan di King Salmanan disini videonya nggak tahu ya guys ya ini dihapus atau hanya di private ya guys ya oleh Kang Duni juga nggak ngerti tidak ada video udah di private kita lanjut awal saya mengenal binari option karena menonton iklan di YouTube saya mulai aktif menggunakan platform binari di tahun 2018 lalu kemudian membuat konten binari di tahun 2019 konten pertama saya tentang binari Opset di upload di tahun 2019 saat subscriber saya masih 3000 ya guys singkat cerita channel tersebut akhirnya berkembang sampai sekarang hingga menyapai 1 juta subscriber dengan konten edukasi kipto saham serta binari Opset juga kita lanjut September 2019 saya pernah memberikan semen lewat video YouTube saya bahwa binomo itu legal di Indonesia informasi tersebut adalah salah dan keliru di awal tahun 2020 saya pun sudah mengklarifikasi dan membuat pertanyaan baru yang menyatakan platform binari Opset tersebut ilegal ya guys tujuan awal saya membuat konten konten tersebut hanya untuk berbagi pengalaman saya secara pribadi namun saat ini saya menyadari ada banyak orang yang merasa dirugikan akibat konten-konten tersebut pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf pada para pihak yang merasa dirugikan karena konten-konten binari Opset yang pernah saya upload sebagai warga negara yang baik saya akan tetap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan ini terima kasih Hai ini Abang Indra Kens kan kemarin dikatakan apa kabur kalanya guys tapi kan dia bukan kabur kan dia periksa kontrol cek kesehatan di mana aku nggak salah guys di Turki apa di Dubai ya guys ya aku nggak tahu juga lupa kemarin di instastory nya dan disini ada videonya ya guys ya bisa kalian tonton ya benar itu benar sekali dan binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal ya karena kita kita tahu bahwasannya binomo ini tidak terdaftar OJK benar itu benar sekali dan binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal yah ilegal ya guys ya dan juga tidak diawasi oleh OJK nah disini kita lihat dari kolom komentar banyak yang memberi semangat ya guys ya semangat tetap semangat brother banyak centang biru yang memberikan semangat nah dan dari bubon santos juga ini ya guys ya kemarin dia live bareng siapa lupa bu kok dia membahas soal binari tentang afiliator dan gue juga minta maaf meminta maaf kalau dengan ini gua angkat isu ini sindiran bukan menuju personal tetapi cara yang salah selama ini terbiarkan cepat gelar dan doa terbaik buat semuanya Tuhan angkat derajat kita berarti ada sesuatu yang diinginkan good bless you kita lihat belasan-balasan dari orang-orang ya guys ya wifi ku ngelit guys boleh asal lolos terus gak pernah cuma ntar jadi saudara-saudara pria sejak tiga kira-kira ternyata beras hehehe murah banget bahwa murah banget kekangan dengan kesembongan lupa duka ternyata intinya untuk permasalahan ini ya guys ya jangan apa jangan mudah untuk menyimpulkan karena untuk afiliator sendiri kan seperti apa ya guys ya affiliate marketing guys affiliate marketing itu sudah ada dari dulu ya ini memang salah sih dia mempromosikan apa instrumen trading tapi sekarang kan bukan dikatakan trading lebih ke judi ya guys ya katanya sih sekarang tapi apa ya guys ya ya salahnya disitu sih nah dan aku coba tadi untuk mencari channel dari king salmanan ya guys ya lewat laptop gak ada ya guys ya gitu ya guys tapi aku cari lewat hp tadi ada jadi aku kirim linknya ya jadi ketemu untuk beritanya sendiri sudah banyak guys ya hilangkan jejak bubong santoso sendiri di youtube yang salmanan hapus semua video trading melaporan indra guys dicabut oleh bahar eskrip saking paniknya dunia salmanan hapus link group ternyata karena influencer sendiri yang terkenal di Indonesia adalah indra cash dan doni salmanan ya guys ya untuk dimit dari option yang sangat rekenal sekali tapi disini aku menyimpulkan juga ya guys ya di apa dari akun akun yang pernah aku ikuti di dunia binomo bukan hanya di binomo sih guys ya pokoknya dunia binari option nah itu rata-rata mereka mereka hapus semua guys hapus semua konten tentang itu binari terus ganti nama misalkan pertama kan misalkan namanya trader zikin misalkan ya guys ya nah itu ganti nama guys jadi zikin apa cuma gitu ya guys ya tidak ada kata tradernya lagi seperti itu apa mereka ketakutan atau bagaimana saya juga kurang tahu tapi untuk permasalahan ini jangan apa jangan ngejags atau apa ya guys ya menyimpulkan sendiri terus berkomentar yang aneh-aneh di kolom komentar termasuk di IG nya indra cash atau akun-akun apa di dunia salmanan juga jangan ya guys ya karena kita kan juga sesama manusia jadi kita percayakan kepada pihak populisian yang akan memeriksa jadi kita percayakan saja guys jadi gak usah ngejags ngejags ya guys ya kasian juga oke guys mungkin video pembahasannya segitu aja ya guys ya mungkin kalian ada masukan tulis di kolom komentar ya guys ya oke guys mungkin kotanya segitu saja thanks for watching bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati